Migrant Care mengecam eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia Tuti Tursilawati. Menurut Migrant Care, sikap Arab Saudi yang mengeksekusi tanpa memberikan notifikasi kepada perwakilan RI di Arab Saudi adalah bentuk ketidakpatuhan. Migrant Care mengapresiasi langkah cepat pemerintah Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi yang memprotes eksekusi mati yang dilakukan tanpa notifikasi. Namun Migrant Care mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan langkah protes yang lebih keras terhadap Arab Saudi, salah satunya melakukan peninjauan ulang kerjasama dengan Arab Saudi. Berdasarkan data Migrant Care, sejak tahun 2008 atau 10 tahun terakhir, sudah terjadi 6 eksekusi mati pekerja migran Indonesia tanpa notifikasi. Sebelumnya pengadilan di Arab Saudi menjatuhkan vonis mati terhadap Tuti pada tahun 2011. Pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat tersebut difonis atas tuduhan membunuh majikannya. Dari proses hukumnya sebenarnya dia merupakan korban dari pelecehan seksual majikannya dan melakukan upaya pembelaan diri. Jadi dari awal kasus ini selalu kita sampaikan bahwa dia sesungguhnya korban, bukan pelaku pidana yang punya upaya untuk merencanakan pembunuhan terhadap majikannya. Tetapi itu hanya upaya untuk menyelamatkan diri, jadi mengecam karena itu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, kita juga menyesalkan Saudi Arabia yang... Terima kasih.